Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Rabbul samawati sabah wa ma'azlalna Rabbul ardiyina sabah wa ma'aklalna Rabbul shayatayina wa ma'adalalna Rabbul riyah wa ma'zharayna Ash'adu an la ilaha illallah Ash'adu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Allahumma ftah alayna wa ala zuriyatina futuhal arifin Allahumma alimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima'alamtana wazitna ilma Allahumma ya ma'alima ibrahim wa'alimna wa yimufahima sulaymanu fahimna Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alimul azim Rabbi surah li sadri wa isir li amri Wahlul uqdatan milisani Yafqahu khawli amma ba' Para pemirsa TVCSM Dimanapun berada Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena telah memberikan begitu banyak ni'matnya Salah satunya adalah kenikmatan umur panjang Sehingga kita pun dapat bertemu kembali Di dalam acara cahaya islami Semoga pembahasan dan ilmu ini Tidak lain adalah mengingatkan al-faqir sendiri Dan juga untuk berbagi kepada Para pemirsa muslimin dan muslimat Semoga dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi aktivitas-aktivitas Dan setiap letak jantung dan turun naik nafas kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu rahmati Memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita Amin Ya Rabbal Alamin Dan kita pun sama-sama berdoa Semoga yang sakit Allah subhanahu wa ta'ala Angkat sakitnya Yang susah diangkat kesusahannya Dilancarkan rezeki dan segala urusannya Dan semoga selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Di dalam pembahasan ini Di dalam kitab Ihya'ul-Muddin Yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat derajatnya Dan menerangi kuburnya Dan selalu dialirkan pahala-pahala Setiap orang yang membaca dan mendengarnya Amin Ya Rabbal Alamin Di dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali menuliskan Tentang keutamaan ilmu dan belajar Iaitu fadilah-fadilah Mencari ilmu dan talabal alam Yang mana Rasulullah s.a.w. bersabda di dalam hadisnya Talabal alam fariratun ala kulli muslim wal muslimah Sesungguhnya menuntut ilmu Diwajibkan kepada setiap orang Islam yang laki-laki Maupun perempuan Karena dengan keilmuan ini merupakan penerang Kehidupan kita dan cahaya di dalam kegelapan Dan tidak akan terbangun peradaban kaum muslimin Tidak akan terbangun peradaban umat manusia Jika tanpa ilmu Begitulah kita pun telah mengetahui Yang bagaimana sebelum Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan bapak kita Bapak daripada manusia itu Nabi Adam Allah pun bercerita Dan mengabarkan kepada para malaikat Yang telah ma'ruf Allah pun berkata kepada para malaikat Sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di atas bumi Maka malaikat pun bertanya-tanya Dan malaikat pun heran Berkata malaikat Ataja'alu fiha May yufsidu fiha Wayasfiquddimaa Wanahnu nusabbuhu bihamdika Wanuqaddi sulat Kenapakah engkau menciptakan mereka Ya Allah Khalifah di atas bumi Sedangkan mereka pastilah merusak bumi Dan saling bunuh-bunuhan dan menumpahkan darah Kenapalah kau tak jadikan kami saja Katanya malaikat Kami yang selalu bertasbih Memulia memujimu Dan mencucikan namamu Maka Allah pun menjawab Qala inni a'lamu ma la ta'lamun Sesungguhnya aku mengetahui Atas apa-apa yang tak kau ketahui Itulah yang dikatakan Allah SWT Kita pun mengetahui para malaikat Diciptakan Allah SWT Memang ditakdirkan Adalah makhluk Yang selalu taat kepada Allah Dan tidak akan melanggar Dari perintah-perintah Allah SWT Namun kehidupan malaikat menonton Ada malaikat yang diperintahkan Allah SWT Hanya untuk menyampaikan wahyu Malaikat Jibril Dari awal ia diciptakan Hanya memberikan wahyu sampai terakhir Yang memberikan wahyu adalah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Ada pun malaikat Yang menjaga neraka Dari awal ia diciptakan Menjaga neraka sampai di akhir zaman Yaitu malaikat Malik Ada malaikat yang diciptakan Untuk menyup sangka kala Dari awal ia diciptakan Mereka ia hanya menunggu Dari perintah Allah sampai di hari kiamat Untuk menyup sangka kala Ada juga malaikat yang diperintahkan Allah Untuk menanyai manusia Ketika di dalam kubur Yaitu munkar dan nakir Setiap ada manusia yang meninggal Maka munkar dan nakir inilah yang beraksi Sampai di akhir kiamat Dan dia pun tidak melakukan Ibadah-ibadah yang lain Dan pekerjaan aktivitas-aktivitas yang lain Seperti kita manusia ini Ada malaikat yang diciptakan Allah Mencatat amal kebaikan Malaikat rakib Dan malaikat atid Yang mencatat amal keburukan Dari awal ia diciptakan Sampai di akhir zaman Ia hanya mencatat amal baik Dan amal keburukan Ada pun malaikat yang diciptakan Untuk tawaf Untuk sujud Dari awal ia diciptakan Maka Sampai akhir zaman Mereka tidak berubah-ubah Kehidupan mereka menonton Menonton Hanya itu-itu saja Berbedalah dengan manusia Lalu kita pun bertanya Kenapa Allah SWT menyebutkan Allah telah menciptakan Manusia adalah sebaik-baik kejadian Lalu pun kita bertanya Apakah kelebihan manusia daripada malaikat Sedangkan yang kita lihat Zahirnya pada saat ini Banyak manusia saling menjalimi Di antara mereka Ada manusia yang saling bunuh-bunuhan Ada yang dikerjakan manusia Adalah Melanggar dari perintah Yang dilarang oleh Allah SWT Seperti mabuk Berjudi Berzina Memperkosa Dan ada kalanya manusia Mencari rezeki Dengan cara-cara Yang jahat Dan juga batil Seperti membegal Mengambil riba Meminjamkan uang Dengan melipat-lipatkan ganda Yang sedang Marak pada saat ini Seperti pinjaman online Lalu apakah kelebihan manusia Sehingga Allah SWT Jadikan manusia Sebagai makhluk Khalifah Di atas muka bumi ini Lalu kita bertanya Sebelum manusia Adakah Makhluk Yang diciptakan Allah Tentulah ada Makanya malaikat pun Sudah mengetahuinya Siapapun yang diciptakan Menjadi khalifah Di atas muka bumi ini Pastilah merusak Pastilah bunuh-bunuhan Yaitu adalah para jin Mereka diciptakan Allah Sebelum para manusia Tapi jin itu tidak berhasil Betul-betul menjadi makhluk Allah Maka mereka pentur usir Maka tidak heran Jin itu menempati Menjadi penguasa di laut Yang kini kita pun dengar Ada yang namanya Ratu Pantai Selatan Ada jin yang Timpatkan Allah Menyingkir Di atas gunung Maka Kita pun harus Mengimani Ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Yang gaib-gaib Yang tak terlihat oleh mata Lalu kita pun bertanya Apa kelebihan manusia Lalu ternyata Kelebihan manusia itu Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada bapak kita Yaitu Nabi Adam Allah mengajarkannya Semua nama-nama Daripada Benda-benda yang di langit Benda-benda yang di bumi Nama-nama hewan Dan nama-nama Makhluk-makhluk Allah yang lain Lalu Allah pun melemparkan Kepada para malaikat Apabila kalian pun Adalah orang-orang yang jujur Lalu malaikat pun Tak bisa menjawabnya Malaikat pun berkata Dan menyerah Dan pasrah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah lah yang mengetahui Dan maha mengatur Maha suci engkau Ya Allah Tiadalah kami tahu Kecuali engkau Mengajarkan Sesungguhnya engkau Maha mengetahui Dan maha minyaksana Maha syuruh muslimin Rahimani Warahmatullahi Kalah Keilmuan Malaikat Apabila dibandingkan Nabi Adam Siapakah yang memberikan Kemampuan itu Tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Allah pun Mengetes Dan menanyakan Kepada malaikat Kepada Nabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bukankah Bukankah telah aku Katakan Kepadamu Bahwa aku mengetahui Rahasia langit Dan bumi Dan aku mengetahui Apa yang kamu Menyatakan Dan apa yang kamu Sembunyikan Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala Melihatkan Kepada Para malaikat Allah mengetahui Apa-apa Segala sesuatu Yang Yang kita kira Tidak ada Satupun Makhluk Yang melihatnya Allah mengetahui Apa yang Terletas Yang terlintas Dari goresan Dari hati Walaupun Kita pun Kadang-kadang Lupa Yang kadang-kadang Kita tidak Menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahuinya Barulah Allah pun Berkata Kepada Malaikat Wahai malaikat Sujudlah Engkau Kepada Adam Walaupun Malaikat Adalah Makhluk Yang pertama Diciptakan Allah Lebih dahulu Daripada Nabi Adam Tetapi Malaikat Disuruh Sujud Kepada Nabi Adam Bukan Artinya Menyembah Tidak lain Adalah Ketinggian Derajat Nabi Adam Oleh Karena Keilmuannya Yang tinggi Lalu Yang tidak Mau bersujud Adalah Iblis Iblis Adalah Salah Satu Makhluk Allah Yang pertama Sekali Dia itu Adalah Orang Yang paling Dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap Yang melangkah Ia sujud Sampai Sujud Ia Bersujud Dengan Sujud Yang lama Kepada Allah Setiap Melangkah Dia sujud Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Saking Ketinggian Ilmu Iblis Iblis Mempunyai Ilmu Tetapi Di dalam Hatinya Mempunyai Penyakit Iaitu Iri Dengki Takabur Merasa Tinggi Merasa Lebih Tinggi Derajatnya Dan Tinggi Keilmuannya Maka Oleh Karena Penyakit Hati Ini Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Terima Daripada Sujud Yang Panjang Iblis Dengan Ibadah Dan Zikir Iblis Yang 70.000 Tahun Lebih Daripada Dahulu Daripada Manusia Maka Dengan Itu Tidak Ada Gunanya Dengan Ibadah Kita Yang Sangat Banyak Tetapi Kita Mempunyai Penyakit Di Hati Ini Maka Dengan Itu Sebelum Kita Beribadah Maka Kita Tuntutlah Perbanyaklah Ilmu Daripada Agama Ilmu Zahir Dan Yang Batin Sari'at Dengan Tentang Tasawuf Yaitu Cara Pembersihan Hati Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Segala Amal Ibadah Kita Tidak Gunanya Ibadah Zikir Yang Panjang Apabila Seseorang Itu Mempunyai Penyakit Hati Ria Ingin Dilihat Tentang Kehebatannya Kehusuannya Di Dalam Solat Dan Beribadah Ujub Merasa Tinggi Merasa Ta'jub Dengan Dirinya Sering Melakukan Ibadah Lebih Daripada Yang Lain Walaupun Tak Terucap Daripada Lidah Hasud Merasa Iri Daripada Yang Lain Semoga Kita Terhindarkan Dari Penyakit Penyakit Hati Itu Amin Ya Rabbal Alamin Mas Orang Muslimin Para Pemirsa Yang Dimulihakan Yang Dimulihakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Banyak Dalil Dalil Dari Al-Quran Maupun Hadis Dan Kisah Kisah Teladan Tentang Kemuliaan Ilmu Masyurun Muslimin Allah Pun Berfirman Di Dalam Surat Al-Mujadah Ayat 58 Allah Meninggikan Orang-orang Beriman Beriman Antara Kalian Dan Allah Mengangkat Orang Yang Berilmu Beberapa Derajat Maka Disini Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sekaligus Dengan Sepunya Yaitu Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Abbas Ini Adalah Salah Satu Sahabat Yang Mulia Yang Mana Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengusap Daripada Dadanya Dan Rasulullah Pun Mendoakan Allahumma Faqihu Fiddin Wa Alim Wa Alimuhu Ta'wil Ya Allah Pintarkanlah Dia Dalam Ilmu Agama Dan Pintarkanlah Dia Dalam Mentawil Mentafsirkan Maka Setelah Peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Abdul Abbas Ini Adalah Salah Satu Ulama Dari Kalangan Kalangan Para Sahabat Apabila Para Sahabat Mengalami Kebuntuan Ataupun Kesusahan Tidak Menemukan Jawaban Tempat Mereka Bertanya Adalah Abdullah Bin Abbas Karena Ketinggian Daripada Ilmunya Dalaman Ilmunya Dan Pintarnya Di dalam Mentafsirkan Mentawilkan Daripada Al-Quran Hadis Dan Juga Menafsirkan Mimpi Tidak Lain Adalah Berkat Daripada Doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Abdullah Bin Abbas Berkata Kedudukan Orang Yang Berilmu 700 Derajat Lebih Tinggi Daripada Orang Yang Beriman Tetapi Tak Berilmu Bayangkanlah Begitulah Tingginya Derajat Orang Yang Berilmu Maka Tidaklah Sama Orang Yang Beriman Dengan Yang Berilmu Yang Mana Abdullah Bin Abbas Berkata Jarak Untuk Menempuh Setiap Dua Derajat Mencapai 500 Tahun Dari Derajat Satu Untuk Derajat Yang Selanjutnya Kedua Itu Menempuh Jalan 500 Tahun Perjalanan Apalah Lagi Dengan 700 Berapa Ribu Tahun Perjalanan Jarak Antara Orang Beriman Dengan Yang Berilmu Begitulah Dikatakan Juga Dengan Al-Quran Kul Hal Yastawi Alladzina Ya'lamuna Walladzina La'ya'lamun Katakanlah Samakah Orang Yang Berilmu Dengan Orang Yang Tak Berilmu Inilah Ketinggian Daripada Orang Orang Yang Berilmu Beriman Bagus Tetapi Kalau Orang Berilman Ditambah Dengan Ilmu Dia Tidak Sombong Selalu Duduk Di Majlis Majlis Ulama Selalu Membuka Buku Dan Selalu Membaca Dengan Niat Hanya Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merupakan Fitrahnya Manusia Yaitu Ditinggikan Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Ilmu Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mengangkat Derajat Seorang Itu Maka Kita Puntulah Mendengar Kisah Yang Ma'ruf Di Dalam Sebuah Riwayat Ketika Orang Khawarij Orang Kelompok Yang Mereka Selalu Ingin Memberontak Dan Menumbangkan Melengsarkan Dari Kepemimpinan Setelah Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Mereka Tidak Ingin Taat Kepada Khalifah Dan Mereka Pun Busar Mendengar Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tentang Sayyidina Ali Aku Adalah Kotanya Ilmu Dan Ali Adalah Pintunya Maka Ali Bin Abi Talib Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kelebihan Adalah Kecerdasan Maka Tujuh Orang Daripada Orang Khawarij Ini Mereka Pun Bersekongkol Untuk Menanyai Sayyidina Ali Dengan Jawaban Yang Sama Tidak Lain Adalah Untuk Menguji Dan Merendahkan Sayyidina Ali Bin Abi Talib Maka Datanglah Orang Yang Pertama Kepada Sayyidina Ali Assalamualaikum Ya Sayyidina Ali Ilmu Ataupun Harta Maka Sayyidina Ali Pun Berkata Ilmu Karena Ilmu Warafatul Anbiya Karena Ilmu Adalah Warisannya Para Nabi Sedangkan Harta Adalah Warisannya Fir'aun Warisan Namrud Warisan Korun Laknatullah Ta'ala Laknat Allah Dan Ilmu Ataupun Harta Maka Sayyidina Ali Pun Berkata Ilmu Karena Ilmu Menjagamu Sedangkan Harta Engkau Yang Menjaganya Maka Pulanglah Pemuda Yang Kedua Ini Datanglah Pemuda Yang Ketiga Wahai Ali Ilmu Ataupun Harta Ilmu Karena Ilmu Kau Berikan Maka Ia Akan Bertambah Semakin Ingat Kalau Orang Selalu Belajar Menyebarkan Ilmunya Sedangkan Harta Apabila Dia Diberikan Maka Dia Akan Berkurang Maka Pulanglah Pemuda Yang Ketiga Ini Dan Semakin Tajuk Jawaban Yang Sama Namun Alasan Yang Berbeda Dengan Alasan Yang Ringkas Padat Namun Sangat Sangat Berbobot Lalu Pemuda Yang Keempat Punt Bertanya Wahai Ali Ilmu Ataupun Harta Maka Sini Ali Tetap Menjawab Ilmu Karena Ilmu Ia Semakin Banyak Kau Tuntut Kau Dapatkan Maka Dia Membuat Hatimu Semakin Lembut Membuat Hatimu Semakin Tenang Dan Bahagia Sedangkan Harta Semakin Banyak Kau Menuntut Kau Mendapatkannya Maka Kau Menjadikan Hatimu Keras Kadang Kadang Orang Yang Tambah Banyak Hartanya Hatinya Keras Dia Merasakan Tidak Lagi Perlu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Dia Berdoa Tapi Hilang Harap Punya Banyak Harta Dia Sedikit Banyaknya Menganggap Orang Yang Lain Remeh Itu Sebabnya Harta Sedikit Banyaknya Membuat Hati Seseorang Itu Keras Berbalik Dengan Ilmu Semakin Banyak Ilmu Membuat Hati Seseorang Tenang Lembut Selalu Tambah Takutnya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Orang Yang Kelima Pun Menjawab Bertanya Lagi Ilmu Ataupun Harta Ya Ali Ilmu Karena Dengan Harta Engkau Akan Yang Mendekat Kepadamu Adalah Para Para Penjahat Dan Kita Pun Sudah Melihat Kita Lihat Setiap Orang Yang Berkuasa Naik Yang Merupakan Sumber Pusat Dari Lumbung Daripada Proyek Proyek Yang Menghasilkan Harta Yang Banyak Maka Yang Banyak Disana Penjilat Penjilat Itu Adalah Penjahat Penjahat Itulah Salah Satu Lumbung Daripada Harta Kalau Ilmu Kita Mendapatkan Teman Teman Yang Baik Tapi Harta Yang Mendekat Adalah Orang Teman Teman Yang Berhati Jahat Itulah Perbedaan Ilmu Dengan Banyaknya Harta Lalu Perim Pemuda Yang Kena Enam Bertanya Wahai Ali Ilmu Ataupun Harta Sini Ali Berkata Ilmu Karena Ilmu Membuat Namamu Semakin Mulia Sedangkan Harta Membuat Namamu Di Tengah Masyarakat Adalah Yang Jelek Jelek Saja Ada Yang Mengatakan Dia Banyak Harta Adalah Kikir Tamak Dan Juga Dengan Pelit Macam Macam Nama Orang Yang Mempunyai Harta Julukan Julukan Kadang Kadang Dia Tidak Pelit Masih Dikatakan Pelit Itulah Perbedaan Orang Yang Mempunyai Ilmu Dan Banyaknya Harta Yang Ketujuh Pertanyaan Yang Terakhir Pemuda Itu Pemuda Harta Wahai Ali Ilmu Ataupun Harta Maka Serina Ali Pun Menjawab Ilmu Karena Ilmu Adalah Penolong Nanti Di Akhirat Sedangkan Harta Membuat Hisap Lebih Lama Nanti Di Akhirat Maka Dengan Itu Dengan Harta Tidak Salah Kita Untuk Kau Muslimin Untuk Mendapatkan Harta Yang Banyak Bekerja Karena Bekerja Itu Adalah Perintah Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengumpulkan Harta Mertabat Harga Diri Agar Kita Tidak Terhindar Dari Meminta Minta Dengan Berharta Kita Yang Banyak Harus Diiringi Dengan Ilmu Maka Dia Baik Dan Tidak Timpang Dengan Harta Itulah Yang Mana Kita Sudah Mempunyai Contoh Contoh Para Sahabat Sahabat Yang Tidak Lain Mereka Mulia Di Sisi Allah Namun Mereka Juga Mulia Di Mata Manusia Mereka Menggunakan Harta Mereka Sebagai Kebun Di Dunia Mereka Infakkan Di Jalan Allah Untuk Berjihad Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dan Usman Bin Affan Yang Mana Usman Bin Affan Kita Pun Melihat Dan Merupakan Rahasia Umum Di Saudi Arabia Tanah Usman Bin Affan Tanah Awakaf Masih Ada Sampai Kini Dan Setiap Hari Setiap Tahun Menghasilkan Keuangan 200 Milyar Rupiah Kalau Dibuangkan Di Dalam Indonesia Setiap Tahun Dan Berapa Meliar Sudah Berapa Triliun Sudah Keuangan Sayyidina Usman Seluruh Dunia Sebagai Ladang Sayyidina Usman Bin Affan Sungguh Bahagianyakah Sayyidina Usman Bin Affan Semoga Kita Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Walaupun Sedebu Dan Setitik Dari Usman Bin Affan Rasulullah Pun Berkata Barang Siapa Ingin Dunia Maka Dia Haruslah Dengan Ilmu Barang Siapa Ingin Akhirat Dia Haruslah Dengan Ilmu Inilah Kementingnya Kita Mendengarkan Ceramah Ceramah Kenapa Para-para Da'i Mereka Ini Berdakwah Dimanapun Berada Apakah Mereka Ini Mencari Nama Apakah Mereka Mencari Kepopuleran Apabila Mereka Mencari Kepopuleran Dan Salah Daripada Niat Mereka Maka Tidak Ada Apa- Amalan Yang Telah Mereka Lakukan Tetapi Tidak Lain Itu Adalah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Orang Tidak Mendapatkan Ilmu Dia Haruslah Menyampaikannya Kepada Para Masyarakat Tidak Lain Oleh Bukan Karena Pandai Tetapi Hanya Mengingatkan Yang Tadi Yang Pandai Semakin Ingat Yang Tadi Yang Tertidur Padahal Dia Tahu Maka Dia Dengan Menyebarnya Ilmu Dengan Berda'wah Yang Tidak Tahu Pun Menjadi Tahu InsyaAllah Itu Menjadi Amal Sholeh Dengan Dalam Cerita Yang Ma'ruf Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Menerima Wahyu Yang Pertama Ketika Di Umurnya 40 Rasulullah Pun Selalu Bekawad Menjauh Dari Tempat Tempat Keramaian Di Kota Makkah Kota Metropolitan Maka Ia pun Menaiki Sebuah Gunung Yang Ma'ruf Yang Terkenal Yaitu Jabal Nur Mudah-mudahan Para Pemirsa Apabila Pergi Kota Makkah Dalam Haji Ataupun Melaksanakan Ubrah Dapat Pergi Tempat Yang Barakah Yaitu Jabal Nur Jabal Cahaya Bukit Cahaya Disanalah Yang Nabi Muhammad S.A.W. Menirima Wahyu Pertama Maka Turunlah Malaikat Jibril Dan Memeluk Mantar Badannya Keluar Peringat Dingin Bergetarlah Yang Terkeluar Daripada Lidah Nabi Muhammad Karena Ia Tidak Pernah Melihat Makhluk Yang Sedang Dihadapannya Itu Yaitu Malaikat Jibril Ketika Itu Malaikat Jibril Pun Berkata Iqra Bacalah Iqra Bacalah Iqra Bacalah Itulah Wahyu Yang Pertama Sampai Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Barulah Nabi Yang Mana Dia Tidak Dapat Membaca Dia Tidak Dapat Menulis Lalu Nabi Pun Berkata Aku Tidak Dapat Membaca Dan Aku Tidak Dapat Menulis Tetaplah Malaikat Jibril Itu Menyuruhkan Memaksa Rasulullah Untuk Membaca Iqra Bismi Rabbika Alladhi Qalak Qalak Al-Insana Min Al-Aq Iqra Wa Rabbukal Akram Alladhi Allama Bil Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhanmu Yang Menciptakan Dia Telah Menciptakan Manusia Dari Segumpal Darah Bacalah Dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia Yang Mengajarkan Manusia Dengan Pena Ataupun Pulpen Dia Mengajarkan Manusia Apa Yang Tidak Diketahui Jadi Ma'asyuran Muslimin Rahimani Warahamakum Allah Perintah Membaca Menuntut Ilmu Adalah Pertama Sekali Yang Diperintahkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Yang Pertama Kita Baca Yang Pertama Sebagai Asas Segala Ilmu Adalah Ilmu Agama Mempelajari Tentang Allah S.W.T Siapakah Kita Kita Hanyalah Makhluk Allah S.W.T Kita Diciptakan Tidak Lain Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah S.W.T Dan Tidak Lain Aku Ciptakan Jinn Dan Manusia Kecuali Hanya Untuk Beribadah Kepadaku Jadi Kita Mempelajari Tentang Ilmu Kita Tidak Lain Dari Segala Sesuatu Untuk Urusan Dunia Dan Akhirat Kita Sandarkan Karena Allah Dan Allah Yang Memberikan Hasil Rezeki Dan Apa-apa Semuanya Dari Allah Dan Kita Kembalikan Hanya Untuk Allah S.W.T Karena Allah Yang Memberikan Segalanya Ilmu Katanya Imam Waqi Menasihati Al-Imam Syafi'i Fa'inna Ilma Nurun Wa Nurullah La Yuhdal Asi Al-Asi Sesungguhnya Ilmu Adalah Cahaya Dan Cahaya Allah Itu Tidak Akan Diberikan Kepada Orang Yang Bermahasiat Begitulah Pula Yang Diceritakan Nasihat Al-Imam Malik Kepada Imam Syafi'i Kecil Itu Oleh Karena Kecerdasannya Maka Imam Malik Pun Mengingatkan Kepada Imam Syafi'i Wahai Syafi'i Itaqullah Bertakwalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Meletakkan Cahaya Ilmunya Di Dadamu Maka Indarkanlah Maksiat Dan Janganlah Kau Padamkan Api Cahaya Keilmuan Mu Ini Dengan Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ma'isurah Muslimin Rahimani Warhamu Allah Siapa Yang Ingin Siapa Siapa Saja Yang Allah Berikan Kelebihan Itu Atas Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Lain Adalah Menjauhi Maksiat Dan Mengelaksanakan Perintah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Itu Ilmu Akan Mendapat Akan Tertanam Seperti Ilham Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Dada Orang Yang Terpilih Maka Tidak Heran Kita Melihat Ilmuwan Islam Yang Mana Namanya Masih Dikenang Oleh Mereka Sudah Meninggal Ratusan Dan Bahkan Ribuan Tahun Yang Lalu Kita Mengenal Dengan Ibn Sina Ahli Dengan Kondokteran Tidak Ada Satupun Ahli Yang Lebih Hebat Daripada Dia Walaupun Dengan Canggihnya Ilmu Kondokteran Canggihnya Alat-alat Kondokteran Tidak Ada Yang Melebihi Kehebatan Ibn Sina Bayangkan Saja Orang Dibedah Otaknya Oleh Ibn Sina Sedangkan Zaman Dahulu Tidak Ada Yang Namanya Bius Tidak Ada Yang Namanya Kecanggihan Daripada Alat-alat Kondokteran Tapi Ibn Sina Sudah Melakukannya Orang Tidak Merasakan Kesakitan Dan Orang Itu Masih Dalam Keadaan Hidup Di Belah Otaknya Itulah Yang Membuat Ibn Sina Ini Tidak Ada Yang Menandingi Daripada Keilmuan Kondokteran Dari Barat Kita Pun Telah Melihat Al-Khawarizmi Ia Menciptakan Ilmu Ajabar Yang Merupakan Salah Satu Asas Di Dalam Ilmu Matematika Dan Juga Dia Menemukan Huruf Nol Di Dalam Hitungan Dengan Ketinggian Daripada Ilmunya Tidak Ada Satupun Orang Yang Melampaui Kehebatan Matematika Daripada Al-Khawarizmi Ada Al-Biruni Yang Ahli Di Dalam Perbintangan Dan Banyak Ilmuwan Ilmuwan Muslim Yang Mana Nama Mereka Selalu Abadi Di Daratan Eropa Yang Walaupun Sudah Canggih Dan Sampai Saat Ini Begitulah Kehebatan Mereka Kenapa Mereka Bisa Hebat Karena Mereka Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Keilhaman Dan Kelebihan Sehingga Mereka Merupakan Asas Dari Segala Ilmu Ilmu Daripada Ilmu Agama Dan Juga Dengan Ilmu Ilmu Dunia Para Hadirin Para Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Tayangan Dan Siaran Ilmu Ini Mudah-mudahan Menjadi Sebab Turunnya Rahmat Allah Dan Menjadikan Menjadikan Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ridai Setiap Langkah-langkah Aktifitas-aktifitas Kita Amin Nabi Muhammad berkata Al-Imani Dengan Itu Setelah Disiram Dan Dirawat Maka Ia Tumbuhlah Keindahan Keindahan Bibit-bibit Itu Bibit-bibit Yang Selalu Bersemi Di musim Panas Yaitu Bunganya Yang Menghiasi Darap Dari pohon Yang Membuat Indah Pohon Itu Tidak Lain Adalah Malu Dari Malu Itu Maka Muncullah Buah Yaitu Ilmu Apabila Orang Bertakwa Dia Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ia Beriman Allah Menciptakan Tujuh Langit Dan Tujuh Buni Berserta Isinya Allah Menciptakan Malaikat Ia Beriman Kepada Kitab-kitab Dan Para Nabi Allah Beriman Kepada Khamat Beriman Kepada Khodak Dan Ketentuan Ketentuan Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Banyak Orang Yang Beriman Mereka Masih Melakukan Masyiat Mereka Masih Jauh Dari Perintah Perintah Allah Tetapi Dalam Hati Mereka Itu Beriman Maka Dengan Itulah Kita Diperintahkan Untuk Allah Untuk Salat 5 Waktu Melaksanakan Puasa Ramadan Tidak Lain Allah Harapkan Kepada Kita Daripada Amal Ibadah Syariat Itu Untuk Kita Bertakwa Kepada Allah Setelah Bertakwa Dipakaikan Allah Maka Muncullah Dia Yang Namanya Sifat Malu Malu Melakukan Maksiat Di Atas Bumi Allah Malu Memakai Uang Ataupun Rezeki Yang Telah Diberikan Allah Untuk Bermaksiat Maka Allah Munculkan Buah Daripada Keilmu Hadis Mudaif Yang Disini Dituliskan Di Dalam Kitab Ahya Al-Muddin Orang Yang Paling Dekat Derajat Dengan Kenabian Adalah Orang Ahli Ilmu Dan Jihad Adapun Orang Ahli Ilmu Mereka Itu Memberikan Petunjuk Kepada Manusia Atas Apa-apa Yang Telah Allah Berikan Amanahnya Kepada Rasul Mereka Berperang Di Jalan Allah Demi Menyebarkan Apa-apa Yang Telah Diberikan Diamanahkan Dibawa Oleh Rasul Rasul Itu Subhanallah Betapa Susahnya Orang Berperang Mengorbankan Harta Nyawa Mengorbankan Darah Mereka Untuk Dibandan Perang Mereka Berperang Tetapi Orang Yang Ahli Ilmu Mereka Menuntut Ilmu Tidak Jauh Setara Derajat Mereka Dengan Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Mengangkat Senjata Itulah Salah Satu Daripada Ketinggian Dan Derajat Orang Yang Berlimu Berkata Fati'an Musali Bukankah Orang Yang Sakit Kalau Tidak Diberi Makan Minum Atau Obat Akan Mati Mereka Menjawab Ya Benar Begitulah Juga Hati Manusia Kalau Ia Tidak Diberi Hikmah Dan Ilmu Selama Tiga Hari Ia Pasti Akan Mati Bahwasanya Manusia Ini Mempunyai Dua Unsur Yaitu Unsur Zahir Dan Batin Jasmani Dan Rahani Ataupun Yang Zahir Ataupun Jasmani Kita Pun Telah Sedia Maklum Mengetahui Makan Yang Kita Makan Setiap Hari Seperti Nasi Dengan Lauk Pauk Dengan Ikan Dan Daging Telur Adapun Kita Kalau Untuk Menyemil Kita Makan Indomie Ataupun Makan Bakwan Makan Kueh Yang Lain Apabila Kita Tidak Makan Dan Tidak Minum Pastilah Manusia Itu Badannya Mereka Akan Lemah Dengan Lambat Laun Manusia Apabila Tidak Beri Makan Mereka Akan Mati Begitulah Juga Sebaliknya Sesuatu Rohani Yang Sifatnya Batin Juga Butuh Dengan Makan Apakah Makan Mereka Makan Mereka Adalah Ilmu Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Dada Kita Tidak Diisi Dengan Ilmu Tidak Diisi Dengan Berzikir Mengingat Allah Maka Hati Kita Akan Gersang Maka Selama Labat Laun Akan Mati Tidak Ada Lagi Kasih Sayang Dan Kasian Selalu Merasakan Sengsara Merasakan Hampa Hidup Mereka Orang Yang Tidak Punya Ilmu Cuma Hanya Makan Dan Minum Saja Itulah Perbeda Itulah Kemuliaan Dan Faedah Daripada Ilmu Dia Adalah Merupakan Makanan Daripada Rohani Dan Batin Kita Di Dalamnya Juga Di Dalam Ilmu Terdapat Kemuliaan Dunia Dan Kebahagiaan Akhirat Dunia Merupakan Bercocok Tanam Dan Hasilnya Akan Dipanen Di Akhirat Begitulah Kita Di Dunia Ini Hidup Tidak Tidak Lain Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Hidup Di Dunia Ini Tidak Lain Adalah Untuk Bercocok Tanam Bercocok Tanam Yang Mana Hasilnya Akan Dipanen Ketika Di Akhirat Sesungguhnya Manusia Hakikatnya Ini Tertidur Ketika Maka Mati Barulah Mereka Terbangun Semuanya Kita Yang Hidup Di Muka Bumi Ini Kadang 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 Kita Lalai Kita Tidur Kita Lalai Oleh Karena Mengurus Daripada Pekerjaan Kita Lalai Kita Lupa Kita Dengan Allah Oleh Karena Urusan Dunia Kita Kadang Kadang Kita Lalai Dengan Harta Dan Tidur Ketanya 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 Jalan Kalian Lalai Dengan Harta Dan Anak Anak Kalian Apabila Kalian Lalai Seperti Itu Maka Kalian Termasuk Orang Orang Yang Merugi Kita Hidup Di Dunia Cuma Sementara Sebentar Saja Paling Lama Kita Umatnya Rasulullah Ada Yang Mati Umurnya 30 Tahun Ada Perlu 40 Tahun Yang Kebanyakan Adalah 60 Tahun Yang Lebih Daripada Itu Cuma Sedikit 70 80 Paling Jauh Adalah 100 Tahun Makanya Disebutkan Anasuniam Manusia Sebenarnya Adalah Tertidur Ketika Mati Mereka Masuk Kubur Barulah Datang Munkar Dan Nakir Bertanya Man Rob Buka Waman Nabi Yuka Wama Kitab Wama Qiblat Duka Wama Imam Wama Ikhwan Kita Ditanyai Langsung Oleh Munkar Nakir Baru Tujuh Langkah Saudara Saudara Istri Anak Kita Meninggalkan Kita Dari Pada Tempat Kita Disemayamkan Kita Ditanamkan Lalu Datanglah Dua Malaikat Munkar Dan Nakir Bertanya Malaikat Munkar Dan Nakir Dia Tidak Bertanya Apa Pangkat Mu Dia Tidak Bertanya Apa Jawab Jabatan Mu Ketika Di Dunia Bukan Tetap Yang Pertama Ditanyakannya Adalah Siapa Tuhan Siapakah Nabi Siapakah Pedoman Mu Dimanakah Kiblat Mu Dan Siapakah Akhwan Kita Saat Ini Pun Kita Mikir Oh Mudah Saja Jawabnya Tidak Kita Jangan Memikirkan Pada Saat Ini Ketika Kita Mati Nanti Apakah Kita Mati Dalam Kaislam Ataupun Kita Kafir Apakah Kita Mati Dalam Khusnul Khatimah Atau Su'ul Khatimah Semoga Kita Termasuk Golongan Yang Allah Subhanahu Matikan Dalam Khusnul Khatimah Mudah Mudah Allah Subhanahu Matikan Kita Dalam Keadaan Islam Dan Dihindarkan Daripada Azab Kubur Dan Diselamatkan Daripada Azab Api Neraka Amin Ya Rabbul Alamin Para Hadirin Para Pemirsa TPCSM Dimanapun Berada Semoga Pertemuan Ini Yang Singkat Memberikan Manfaat Kepada Al-Fakir Sendiri Dan Juga Kepada Hadirin Yang Sudah Tahu Mudah Mudahan Semakin Ingat Dan Tahu Semakin Mantap Daripada Keilmuannya Yang Terlupa Mudah Mudahan Terbangun Dan Yang Tidak Tahu Mudah Mudah Mendapatkan Manfaat Daripada Acara Kita Ini InsyaAllah Kita Akan Bertemu Lagi Di Pertemuan Yang Akan Datang Mohon Maaf Atas Segala Kepurangan Mohon Maaf Apabila Tersalah Lidah Tersalah Kata Dan Tersindir Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Golongkan Kita Pada Orang Orang Yang Bertak Amin Ya Rabbul Alamin Subhanak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh